Intro Waktu itu KPK sangat mandiri, kuat gitu ya dan kesan KPK di remote ini zaman dulu tidak ada KPK begitu independen sekarang sinyal men ini justru datang dari mantan pimpinan KPK sendiri bahwa KPK bekerja seolah di remote oleh pihak luar saya tidak tahu siapa tapi Anda pasti bisa menduga-menduga siapa aktor di belakangnya Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Upinurudi sahabat Indonesia beberapa waktu yang lalu saya menonton ELC Indonesian Lawyer Club yang membahas tentang Harun Masiku nah ada statement atau pernyataan yang menarik dari mantan pimpinan KPK Saoji Tumurang beliau mengatakan bahwa saat ini dalam penanganan Harun Masiku yang buron selama 4 tahun setengah ini terkesan KPK bekerja dengan di remote dari luar ini menarik sekali padahal KPK itu adalah lembaga independen seharusnya setelah revisi KPK memang KPK terkesan goyah karena dimasukkan dalam rumpun eksekutif nah pernyataan mantan pimpinan KPK Saoji Tumurang ini menarik sekali karena pasti beliau tahu persis tentang isi dapur dari KPK jadi artinya pernyataan beliau tidak main-main saja jadi sahabat Indonesia kalau kita melihat memang tasus Harun Masiku ini agak aneh beberapa waktu yang lalu pimpinan KPK mengatakan bahwa keberadaan Harun Masiku sudah diketahui dalam waktu seminggu akan ditangkap ini sudah lebih dari 2 minggu tidak juga ditangkap kemudian Sekjen PDI Perjuangan diperiksa saya tidak tahu terkait apa lebih parah lagi ada tragedi staff dari Sekjen PDIP yang bernama Kusnadi merasa dalam tanda kutip terperdaya oleh oknum penyidik KPK diminta masuk jatuh ruangan kemudian HP dan buku hitam dari Sekjen PDIP disita secara paksa padahal si pembawa tas tadi Kusnadi itu tidak dipanggil sebagai saksi atau sebagai apapun dalam memeriksaan itu dia hanya mengantarkan atasannya yaitu Sekjen PDIP sampai sekarang penyitaan buku dan HP itu masih menjadi polemik besar karena debatable ada beberapa orang yang mengatakan contohnya mantan wakil kepala Polri mengatakan Ugroseno mengatakan bahwa ini perampokan tidak benar karena Kusnadi itu dalam posisi tidak terperiksa tidak diundang sebagai saksi dan diambil begitu saja tapi menurut Dewas KPK itu sesuai dengan prosedur ini masih debatable karena bagi saya juga aneh bin Najib untuk kepentingan apa HP itu disita buku itu disita nah masalah buku dan HP ini menjadi soal karena ini menyangkut Sekjen dari Partai Pemenang Pemilu selama tiga kali PDI Perjuangan hati-hati KPK ini penyidik-penyidiknya karena apa yang dilakukan oleh penyidik KPK ini ini seperti menyasar martabat dan kehormatan Partai Pemenang Pemilu ini Partai Besar PDI Perjuangan jadi Sekjen itu kan salah satu simbol dari Partai itu sendiri jadi perlakuan terhadap Sekjen apalagi bukunya disita konon bukunya isinya itu adalah tentang strategi dari Partai tentang Pilkada HPnya juga cukup sama jadi memang tidak relevan dengan apa yang dituju KPK untuk mencari keberadaan Harun Masiku jadi seolah-olah KPK ini hopeless nih sudah disprit sudah sudah gak ada daya gak berdaya sehingga mencari jalan apapun untuk mencari Harun Masiku nah pertanyaan yang menarik ini apa yang disampaikan oleh Saud Situ Morang ini adalah Harun Masiku ini seolah-olah menjadi sandera KPK kepada pihak lain apalagi dengan pengertian apalagi dengan pengertian atau semacam aroma KPK di remote dari luar jadi Harun Masiku ini akan dipolitisasi ini masalahnya sudah 4 tahun setengah yang lalu kenapa sekarang baru dimunculkan kembali dan kenapa orang yang disasar ini adalah seorang Hasto Kristianto yang sangat vokal memberikan kritik kepada pemerintah kepada Presiden Jokowi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilpres tahun 2024 jadi logika rakyat akhirnya tersambung gitu kenapa tidak sebelum pemilu kenapa gak setahun yang lalu dua tahun yang lalu kenapa baru sekarang setelah seorang sekjen PDIP sangat kritis itu kemudian seolah-olah menjadi target untuk dipinggirkan atau apapun istilahnya lah karena kita tahu ucapan Hasto Kristianto yang notabene adalah sekjen PDI Perjuangan tidak mungkin tidak mewakili kepentingan resmi dari sikap partai dalam hal ini ketua umum PDI Perjuangan saya mempunyai keyakinan ini bukan kreativitas pribadi dari seorang Hasto Kristianto pasti ini adalah amanah atau pesan yang harus disuarakan oleh Hasto dari Sang Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri nah kalau model penanganan KPK seperti ini ini penyidik-penyidik di KPK menurut saya akan berhadapan dengan loyalitas skader dari PDI Perjuangan mereka tidak akan diam pasti karena ini kehormatan partai sekjen ini kan kehormatan partai kesan mengobok-ngobok partai itu sangat kuat nuansanya sekarang ini jadi KPK harus hati-hati kalau KPK tidak mau masyarakat mempunyai persepsi publik bahwa ini adalah kegiatan politik harusnya ini tidak terlalu metet dengan gunjang-ganjing pilpres yang masih hangat ini apalagi targetnya adalah seorang sekjen yang sangat kritis kepada pemerintah jadi saya sebagai rakyat dan saya bukan kader PDI Perjuangan saya bukan anggota PDI Perjuangan ini perlu saya klarifikasi saya hanya melihat langkah-langkah dari penyidik KPK ini bisa kontraproduktif untuk KPK sendiri apalagi ada senyal main dari mantan pimpinan KPK seolah-olah kasus Harun Masiku ini sengaja dibiarkan untuk menyandra seseorang ini kan berbahaya jadi KPK akhirnya menuai banyak kritikan kalau mau ditangkap tangkap saja jadi harus jangan menyasar dengan orang-orang yang yang bersentuhan dengan partai besar PDIP itu partai terbesar sekarang jadi panah kala itu menyinggol seorang sejen itu pasti kepentingan partai akan tersenggol juga dan otomatis loyalitas kader dari PDIP akan bergerak saya menduga akan seperti itu saya tidak tahu ya karena bagi saya kalau pun mau menangkap Harun Masiku silahkan kita bahagia kita seneng KPK menunjukkan kemampuannya untuk menangkap burunan tapi jangan menyasar ke sesuatu yang lebih absurd dan membuat bundar-bundar dan apalagi ada kesan seolah-olah mentargetkan seorang sejen PDIP yang dianggap sebagai orang yang melakukan obstruction of justice menghalangi keadilan ini agak berbahaya ini masuk wilayah yang sangat sentitif jadi KPK harus hati-hati karena kader partai diantara partai-partai yang lain di Indonesia ini yang paling loyal yang mempunyai loyalitas yang sangat tinggi kepada pimpinannya itu adalah PDI Perjuangan jadi jangan kasus Harun Masiku ini terkesan dipolitisasi dan aroma itu sangat kuat karena dilakukan oleh KPK pasca Pilpres yang luar biasa Ambo Radul ini dan menyasar orang-orang yang sangat kritis jadi persepsi publik itu terbangun seperti itu kenapa kalau KPK tahu tentang Harun Masiku tangkap saja kenapa Hashto itu baru diperiksa sekarang kenapa gak 2 tahun 3 tahun yang lalu atau sebelum pemilu ini menjadi pertanyaan publik sehingga publik akhirnya mempertanyakan kinerja KPK ini suara saya sebagai rakyat melihat penanganan hukum yang menurut saya tidak proper apalagi pernah berjanji kepada masyarakat bahwa Harun Masiku akan ditangkap tidak lebih dari seminggu atau dua minggu tapi ternyata sudah lebih dari tiga minggu ini tidak ada kabarnya jadi ketidakberdayaan KPK kemudian seolah-olah dialihkan dengan menyasar orang lain yang belum tentu terkait gitu ya kalaupun ada keterkaitan ya harusnya dibuktikan dari dulu bukan sekarang dan ini bisa mematik reaksi yang sangat keras dari kader-kader PDK Perjuangan karena menyangkut masalah kredibilitas dari partai itu sendiri karena buku yang disita itu pasti itu buku partai bukan buku diari pribadi ini harus kita maknai dan mudah-mudahan ini yang saya suarakan ini bukan untuk melemahkan KPK jujur saya ingin memperkuat KPK seperti dulu lagi KPK yang belum direvisi undang-undangnya waktu itu KPK sangat mandiri kuat gitu ya dan kesan KPK di remote ini zaman dulu tidak ada KPK begitu independen sekarang sinyalemen ini justru datang dari mantan pimpinan KPK sendiri bahwa KPK bekerja seolah di remote oleh pihak luar saya tidak tahu siapa tapi Anda pasti bisa menduga-menduga siapa aktor di belakangnya mudah-mudahan sinyalemen ini hanya sinyalemen biasa tapi dengan sikap dan aksi-aksi dari KPK ini sinyalemen itu bisa dimengerti dan akhirnya publik merasa memang logika ini terbangun dan mendapatkan pembenaran dari pernyataan mantan pimpinan KPK saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan KPK tetap independen kuat lurus menegakkan harga diri pribadi kehormatan institusi untuk menegakkan hukum menekan korupsi meskipun kita tahu angka indeks persepsi korupsi kita juga masih tidak beranjak dari nilai yang sangat memperhatinkan artinya memang ini indikator KPK kurang berhasil jadi mudah-mudahan KPK lebih fokus untuk penindakan masalah pencegahan korupsi atau penindakan korupsi daripada KPK terkesan dalam tanda kutip seperti dirimut mentarget orang dan ini terkait dengan politisasi pascapil peres tahun 2024 ini opini saya baiklah sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila salam Indonesia berintegritas saya Rudy Eskamri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih